Hai adalah kini yang komen di Facebook dari animasi tg manamin requestan aku Jeep Rubicon Wah boleh Oke sebelumnya yang belum follow tasikin aja tg.t di Facebook dan belum subscribe channel YouTube tasikin aja kalian subscribe dulu biar saya makin semangat upload video setiap hari Wah ini request mobil Rubicon ya ini saya jadi ingat Rubicon hitam nih waduh jadi enggak fokus ya ini emang awalnya saya ragu ini mau menggambar mobil Rubicon ya tapi bah boleh juga nih karena kita juga belum pernah menggambar mobil ini dan percaya ini cukup sulit juga karena ya karena saya enggak ahli ya dalam menggambar tiga dimensi sayangnya ini juga nanti banyak yang komen Bang itu mobilnya enggak mirip Bang enggak mirip sama aslinya kemarin aja di salah satu video saya yang menggambar Jupiter MX yang dicopot bodinya itu juga banyak yang komen katanya Wah ini masih kurang tutup pentil Bang ini masih kurang kabel bodinya Bang sampai-sampai ada yang bilang Bang itu cdcd-nya dimana Bang buset itu terlalu rumit banget ya kalau mau digambarin semuanya dan itu kayaknya bakalan mustahil sih kalau buat digambar ya apalagi di video seperti ini karena ya ini saya ngerekamnya aja pakai HP biasa ya jadi ngerekam baru setengah jam aja kadang memorinya udah penuh dan dan biasanya kalau saya ngerekam video menggambar seperti ini ini biasanya bisa sampai satu atau dua kali bahkan sampai tiga kali rekaman ya ini aja yang menggambar mobil ini kayaknya kalau nggak salah tadi itu sampai tiga kali rekaman jadi biasanya saya kalau ngerekam menggambar seperti ini sekali kali rekamkan sekitar 30 menitan Nah itu memori saya udah penuh setelah itu videonya saya kecilkan ukurannya biar HP saya bisa buat ngerekam lagi Nah biasanya saya ulang-ulang sampai tiga kali sampai gambarnya selesai Nah setelah selesai baru saya edit seperti ini Oke disini karena menurut saya cukup susah ya gambarnya jadi saya menggunakan pensil terlebih dahulu untuk membuat sketsa kasarnya Nah di video pada kali ini juga gambarnya enggak terlalu saya percepat ya videonya mungkin nanti saya percepatnya itu ada di bagian mewarnai karena banyak juga yang komen katanya bang gambarnya jangan terlalu cepet dong saya mau ngikutin jadi susah banyak banget yang komen seperti itu Oke disini untuk sketsanya udah selesai ya sekarang kita tinggal mempertebalnya menggunakan ballpoint mungkin ada yang tanya juga Bang itu pakai pulpen apa Bang nah ini disini saya menggunakan drawing pen ya pulpen khusus buat menggambar untuk ukurannya sendiri disini saya pakai yang ukuran 0,1 dulu saya pertama nyoba membuat video seperti ini ini pakai pulpen biasa ya yang biasanya buat sekolah tapi karena itu menurut saya kadang macet-macet ya jadi saya ganti dengan drawing pen ini dan alhamdulillahnya ini lumayan lancar ya buat gambar mungkin ada yang tanya juga Bang kenapa pakainya itu ukuran 0,1 Wah ini ada ceritanya juga karena dulu saya juga pernah sempat pakai yang ukuran 0,3 tapi saya rasa itu terlalu kegedean ya jadi ujung dari drawing pennya itu menurut saya terlalu lebar jadi agak susah buat menggambar yang detail-detail seperti gambar mesin motor ya karena kebetulan saya itu biasanya menggambarnya itu kebanyakan motor ya atau otomotif kadang juga menggambar bus truk atau mobil seperti ini tergantung yang request jadi buat kalian yang mau request tapi di luar otomotif itu mungkin agak mustahil ya buat saya gambarin ya karena emang saya fokusnya ada di otomotif seperti ini kemarin juga saya rasa ada yang komen ya katanya Bang gambarin mantan saya dong ada yang komen seperti itu waduh saya nggak saya tanggepin ya cuma saya kasih like aja komentarnya karena saya gambar muka orang itu juga agak kesusahan ya apalagi menggambar sampai ke badan-badannya itu saya angkat tangan karena saya jujur agak apa ya kaku tangannya kadang kalau membuat benda-benda hidup atau menggambar benda-benda yang hidup hewan atau manusia atau apa ya itu kan harus bener-bener apa ya bener-bener perspektif atau bahasanya apa ya saya lupa tapi yang jelas itu biar makhluk hidup itu terlihat seperti nggak kaku ya Nah itu saya belum bisa menggambar seperti itu jadi saya bisa hanya menggambar yang benda-benda mati seperti ini tapi enggak papa lah ya yang penting kita bisa belajar menggambar Oke disini untuk gambar line artnya atau garisnya sudah selesai ya sekarang kita lanjut ke bagian pewarnaan nah disini untuk keken pewarnaan juga saya bingung awalnya karena mau saya warnain warna hitam semua nanti malah jadinya celek karena ini kan mau warnanya pakai spidol ya biasanya kalau diwarnai ini hitam semua menggunakan spidol itu bakalan susah apalagi ini gambar mobil kemarin saja kalau enggak salah yang menggambar motor itu kan saya warnain warna hitam semua ya yang menggambar motor emaking itu juga hasilnya menurut saya agak kurang maksimal warnanya jadi disini saya putuskan buat mewarnainya menggunakan warna merah seperti ini nah disini juga ada tulisan Rubicon ya untuk bagian lengkap depannya seperti ini disini saya menggunakan pensil juga untuk membuat sketsa tulisannya atau sketsa hurufnya dan sambil digaris seperti ini ya biar hasil tulisannya juga rapih sama lurus ya karena biasanya kalau saya nulis langsung itu ya seperti cakaran bebek ya karena dulu waktu sekolah juga tulisannya seperti itu bahkan ketika kelompokan itu pasti teman-teman saya kalau maju tulisan saya itu enggak bisa karena emang sejelek itu tulisan saya jadi disini ketika mau nulis merek motor atau merek mobil seperti ini saya menggunakan penggaris dulu biar hasil hurufnya besarnya sama dan juga tulisannya menjadi lurus seperti ini Oke disini warnanya sudah mulai kelihatan ya dan bentuknya juga udah mulai proper sekarang kita tinggal kasih detail-detailnya seperti pegangan pintu terus bagian sepion terus bagian pintu sampingnya dan juga bagian bodi samping dari mobil Robicon ini mah ini udah mulai kelihatan keren ya ini walaupun kelihatannya agak burik tapi ini sebenarnya kameranya yang burik ya karena ini kalau dilihat langsung gambarnya ini jauh lebih bagus tapi ini karena kebetulan pakai kamera yang burik dan punyanya saya cuma sama kamera ini jadi hasilnya seperti ini tapi tidak apa-apa kita lanjutkan lagi untuk bagian pemper depan disini kita juga warnain warna hitam ya seperti ini usahain kalau mau mau warnai dengan spidol warna hitam seperti ini kalau bisa searah ya biar hasilnya juga pas dan tidak belontang-belanteng atau warnanya seimbang nah disini nih di bagian ban yang menurut saya bakalan sulit banget karena untuk bagian ban dari Rubicon ini dengan cukup besar ya dan juga untuk kembang dari banyak itu juga semi-semi radial nah ini bakalan sulit buat kita gambar untuk bagian velgnya juga menurut saya sulit karena ya ini bener-bener harus hati-hati ya karena ini udah hampir jadi takutnya velgnya gagal nanti kita harus ngulang dari awal lagi dan biasanya ketika kita mengulang sesuatu dari awal itu pasti semangatnya agak kurang ya baik itu menggambar atau apapun itu oke disini untuk velgnya saya rasa lumayan lah ya udah lumayan bagus walaupun kayaknya banyak agak penjol tapi nggak apa-apa yang penting ada banyak empat seperti ini nah disini untuk bagian motif dari banyak saya menggunakan sepidol warna abu-abu dulu seperti ini setelah itu kita tinggal kasih gambar motifnya menggunakan ballpoint atau pakai pulpen nah disini kita juga kasih gambar bayangan dari mobilnya ya biar kelihatan lebih proper dan kelihatannya juga lebih tiga dimensi walaupun ini kelihatannya tetep dua dimensi ya karena emang saya nggak bisa menggambar tiga dimensi tapi tidak apa-apa disini kita lanjut lagi ke bagian velg belakang disini agak agak gagal ya velg belakangnya kacau balau tapi tidak apa-apa yang penting kita kasih motif lah ya biar cepat selesai ini gambar ini sudah 10 menit lebih ini kira-kira udah hampir jadi banget untuk hasil dari gambarnya kira-kira seperti ini mobil Rubicon warna merah ini requestan dari teman kita ya tadi namanya siapa itu komentar di Facebook hasilnya seperti ini kita warnin warna merah lumayan sangar ya untuk gambar kali ini wah ini keren terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian agar teman kalian juga pada tahu dan buat kalian yang mau request juga boleh tulis aja di kolom komentar dan yang punya fotonya kalian juga boleh cantumkan fotonya nanti yang kalian hoki nanti saya gambarin ya yang penting gambarnya jangan terlalu sulit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati